Intro Gasus penyerangan di gereja Santa Litwina di Kabupaten Sleman mendapat perhatian sejumlah tokoh masyarakat Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejatera Dapil Diy Sukamta angkat bicara terkait isu tersebut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mendesak aparat kepolisian segera mengungkap motif di balik penyerangan gereja termasuk penyerangan sejumlah ulama di Jawa Barat baru-baru ini Sukamta menilai jika terlalu lama dibiarkan kasus yang melibatkan kekerasan terhadap pemuka agama akan berkembang dan risikan untuk dipolitisir mengingat saat ini memasuki tahun politik Untuk menjaga kondisivitas di tengah masyarakat negara wajib menjamin rasa aman bagi setiap pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya Sukamta meminta agar pemerintah segera menghentikan peredaran berita hoax maupun saling serang di ruang komentar berbagai media online karena dikhawatirkan memicu sikap anarkis atas nama Sarah di tengah masyarakat Akhir-akhir ini kita masyarakat kita ini dikejutkan oleh adanya satu fenomena di mana tokoh-tokoh agama ini mengalami penganyayakan di Jawa Barat para ustadz yang sholat buku di bukuli ada yang ada linggis ada dengan kayu macam-macam sehingga ada yang sampai meninggal di Sleman ini tempat kita sendiri ya di Jogja kemarin pendeta hanya ya tentu pertama ini kejadian yang sangat memprihatinkan sementara itu selain pentingnya sikap toleransi di masyarakat pemerintah perlu menggegas dialog kebangsaan antar berbagai tokoh nasional lintas agama dan organisasi masyarakat untuk menjaga kerukunan di level elit sehingga berimbas positif bagi warga Fauzan Ahmad Jogja TV